Backpack Tactical Alvaro 60 Laser Cut ini sangat saya rekomendasikan Untuk teman-teman yang di Polri, Airsoft atau bahkan para pecinta Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Heri Syaba19 Nah, tadi sudah kita saksikan sedikit cuplikan gambaran terkait produk yang akan kita review pada hari ini Jadi produknya itu seperti ini Untuk Involetel, ini itu produk lokal dalam negeri dari brand Mandala Tactical Gear Dia selalu mengusung slogan lokal, tak gentar Ini kita coba perlihatkan dulu posisi tampak bagian depan Oke, nah untuk posisi samping sebelah kiri seperti ini Nah, kalau untuk bagian belakang Samping sebelah kanan Nah, kalau untuk bagian bawahnya Nah, bagian atasnya itu seperti ini Oke, dia masih menggunakan bahan dengan kualitas terbaik Penggunaan Cordura Waterproof Jadi, insya Allah ketika teman-teman dalam penggunaan tiba-tiba kehujanan atau tidak sengaja kecipratan air, insya Allah aman ya Terus, disini juga ada beberapa detail yang bisa teman-teman maksimalkan ketika pemakaian Di bagian atas dia itu ada ruang velcro halus ya Sudah dijahit dan disematkan Dan untuk teman-teman gunakan sebagai wadah penempelan logo baik yang rubber atau cutting model seperti ini Yang jenisnya itu bongkar pasang Jadi, biar menambah keren tas teman-teman Terus, di bagian bawah dia itu ada beberapa titik cutting-an ya Jadi, lebih fresh tampilannya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 garis dengan model desain teknik cutting Dia berupa lubang-lubang Tapi, di bagian dalamnya itu dia sudah dilapis tali webbing nih Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk penggabungan nambahan aksesoris seperti karabiner Yang insya Allah itu kuat ya Nah, untuk bagian sisi kiri dan kanan Nah, ini ada fitur terbaru nih Ini tuh ada lubang-lubang Nah, ini tuh jauh lebih kuat Teman-teman manfaatkan untuk penggabungan beberapa aksesoris tambahan Misalkan, teman-teman memiliki karabiner Ini bisa digabungkan ke bagian sini Dan bisa menjadi perantara untuk menggantungkan beberapa produk lain ya Terus, teman-teman juga bisa menggabungkan handuk survival nih seperti ini Untuk menunjang dan memaksimalkan ketika teman-teman menggunakan tas ini di kegiatan outdoor Terus, untuk jahitan juga dia sudah bartek Ini bisa teman-teman lihat Jadi, insya Allah itu kuat, kokoh, dan nyaman ketika digunakan Oh ya, ini tuh kapasitasnya cukup besar ya Sekitar 25 liter Jadi, sanggup menyimpan beberapa produk dari yang terkecil sampai yang terbesar Ketika teman-teman melakukan kegiatan di luar ruang Baik hacking, camping, dan beberapa kegiatan pendukung lainnya Terus, di bagian samping kiri-kanan, di bagian bawah Dia itu menyematkan dua buah pot kantong air Atau biasa, teman-teman bisa membawa botol minum Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan atau maksimalkan ya di bagian sini Yaitu, untuk pengunciannya model perkat Nah, dibuka seperti ini Bisa teman-teman lihat Untuk ukuran diameter 800 mili atau tumbler-tumbler masih bisa ya Nah, lebih enaknya juga ketika misalkan ruangnya masih kecil Di bagian sisi belakangnya itu dia menyematkan rail slating yang bisa teman-teman buka Seperti ini Jadi, dia bisa memperlebar diameter lingkarnya nih Jadi, ukuran segede ga ban juga Insya Allah kuat nyaman Nah, itu di bagian depannya Dia ada tali strap Sudah terjahit bartek juga Bisa teman-teman lihat Ini bisa teman-teman maksimalkan ketika pemakaian itu Untuk menyimpan beberapa pot setambahan Yang model kancing bisa Nanti bisa digabungkan ke beberapa selobongnya Nah, di bagian samping ini juga sama ya Terus, di bagian atas Di sini itu dia menyematkan satu buah jinjingan Jadi, ketika teman-teman pegel ya Ketika pemakaian di model ransel Ini bisa alternatif untuk teman-teman bawa di jinjing seperti ini Jadi, dia menambahkan beberapa aksesoris dering Terus, ada pegangan itu dia berbahan rubber nih Jadi, sangat nyaman ketika digenggam ya Ada tambahan dering juga di bagian sisi bawahnya Untuk teman-teman bisa gabungkan beberapa aksesoris tambahan Terus, untuk penguncian tasnya Ini tuh ada empat ya Dua kiri-kanan Di mana fungsinya itu bisa Untuk meminimalisir posisi kapasitas Jadi, ketika teman-teman Tidak memiliki atau tidak membawa banyak barang Ini bisa disetel Tuh, seperti ini Jadi, sifatnya itu adjust ya Teman-teman membawa produk yang dalam jumlah yang besar Ini bisa disetel dengan kapasitas maksimal yang tadi saya bilang Dengan 25 liter ya Jadi, untuk stabilnya tas teman-teman Di bagian bawahnya juga ada Oke Nah, beralih ke bagian belakang Dia itu, shoulder bagnya itu Dia tebal banget ya Busa Dan dilapis dengan bahan jaring double mesh Ini bisa teman-teman lihat Tuh, ya Jadi, di bagian sini itu tebal banget Dan ini juga nih Jadi, ketika teman-teman penggunaan Dalam jangka waktu yang lama Insya Allah itu aman Tidak bikin pegel bagian pundak Dan lain-lain ya Terus, ini juga ada penguncian Untuk safety di bagian dada Dan di bagian pinggang nih Jadi, untuk menjaga kesabilan Ketika teman-teman penggunaan Dalam jangka waktu yang lama Dan membawa beberapa produk berat ya Jadi, insya Allah aman nih Pengunciannya itu dia menggunakan Buckle plastik seperti ini Oke Untuk ukuran bisa di-adjustable ya Bisa disesuaikan Untuk teman-teman yang memiliki Perawakan besar atau kecil Insya Allah masih bisa Itu ruang kantong Jadi, ada tiga ruang kantong Dimana satu Ruang kantong pertama itu Hanya untuk beberapa keperluan Atau produk yang kecil Bisa uang receh Atau beberapa produk penunjang Seukuran tangan nih Jadi, tidak terlalu besar Tapi cukup bisa teman-teman Manfaatkan untuk kepentingan Uang-uang receh dan Produk lainnya Terus, yang di kantong kedua Ini cukup besar Ya, ini kita buka dulu Oh iya, untuk real settingnya juga Dia sudah menggunakan Aksesoris tali Seperti ini Jadi, sangat memudahkan teman-teman Ketika membuka Atau menutup Tasnya Oke, ini kita buka dulu Nah, untuk penampakannya itu seperti ini Jadi, dia itu dilapis dengan menggunakan bahan polister 210D Ini cukup tebal ya Jadi, tidak mudah robek dan aman Nah, ruangnya itu ada 2 skat di bagian sini Di situasi tentu juga bisa Dan beberapa produk tambahan yang lain Untuk mendukung kegiatan teman-teman Terus, di bagian depan Dia itu menyematkan satu buah kantong juga Tapi, dia dikombinasikan dengan bahan jaring nih Jadi, ketika teman-teman menyimpan beberapa produk Bisa langsung terlihat Jadi, tidak perlu teman-teman bingung nyarinya di mana Ini posisi seperti ini Jadi, langsung terlihat Dan, lebih rapi ya penyimpanannya Oke Terus, untuk di ruang utama Ini kita buka Di bagian belakangnya Nah, ruang utama kantongnya itu seperti ini Ya, jadi di bagian belakang itu Dia ada tempat penyimpanan untuk gadget elektronik teman-teman Baik tablet, laptop, atau notebook ya Bisa, terus di bagian belakangnya juga Dia dilapis dengan bahan bank Pokoknya, bisa menjaga teman-teman Dari benturan yang baik sengaja atau tidak sengaja Meminimalisir kerusakan gadget elektronik teman-teman ya Bagian lidahnya juga dia modelnya karet Jadi, bisa menyesuaikan ukuran Cukup besar uangnya Masih dilapis dengan bahan polister 210D ya Cukup tebal Terus, di bagian depan juga sama Ada ruang tersembunyi ya Kantong Dia dilapis menggunakan bahan jaring Seperti ini Oke Nah, untuk dimensi ukuran Ini bisa kita bantu cek Untuk gambaran teman-teman Kira-kira seberapa besar sih Dan seberapa muat nih Teman-teman bisa manfaatkan Untuk kegiatan outdoor teman-teman ya Ini coba kita cek dulu Oke Untuk tingginya Tingginya itu dia sekitar 47 cm Kalau lebarnya Lebarnya itu dia sekitar 26 cm Kalau rata-rata lebar samping Dia sekitar 14 cm Jadi cukup lumayan besar ya Dengan kapasitas 25 liter Untuk warna hanya ada satu warna Warna hitam Produksi dalam negeri Keren banget Dari desain aja udah gagah Ada beberapa fitur tambahan Yang bisa teman-teman maksimalkan Dalam pemakaian Cocok banget Untuk menemani teman-teman Baik hiking, camping, outdoor Dan teman-teman TNI Poli juga oke banget nih ya Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini Silahkan di order Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia Bukalapak, Sopi, dan bahkan Lazada Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa